Nah, sekarang kita klik aja ya di bagian fitur Anda untuk iklan Daryl. Kita lihat seperti apa tampilannya. Nah, ya di sana sudah dijelasin pendapatan dibatasi. Kemampuan Anda untuk menghasilkan uang terbatas karena... Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizman di channelnya Rizman Official ya. Jadi di sini saya akan ngasih lihat ke kalian ya. Ada salah satu Facebook profile. Yang sudah dimonetisasi untuk iklan Reelnya guys. Namun baru beberapa bulan, sekitar 2 bulan kurang lah dimonetisasi untuk iklan Reelnya. Tiba-tiba iklan Reelnya dibatasi ya. Atau ya kena pelanggaran lah. Nah, di sini saya sudah buka dashboard profesional. Kemudian kita klik aja di bagian monetisasi. Nah ya, di sini untuk monetisasi fitur tersedia di sana iklan Daryl ya. Jadi di sini saya kasih tau ke kalian ya. Kenapa kok fitur monetisasi untuk iklan Reelnya aktif? Tapi untuk iklan in-stream itu kok belum aktif? Nah, jadi perseratan untuk iklan Reel ini gak harus 5.000 pengikut guys ya. Jadi meskipun follower atau pengikut Facebook kalian ini masih ratusan. Nah, kalian bisa menggunakan fitur iklan Reel ini guys. Jadi dengan catatan, kalian harus menerima undangan dari pihak Facebook. Jika Facebook atau halaman Facebook kalian ini layak, maka nanti akan ada undangan kok ya notifikasi lewat email ataupun notifikasi lewat Facebook. Nah, sebaliknya jika kalian sudah memenuhi perseratan untuk iklan in-stream ini, 5.000 pengikut dan juga 60.000 menit tonton, ya otomatis Reel juga pasti aktif guys ya. Nah, sekarang kita klik aja ya di bagian fitur Anda untuk iklan Daryl. Kita lihat seperti apa tampilannya. Nah, ya di sana sudah dijelasin pendapatan dibatasi. Kemampuan Anda untuk menghasilkan uang terbatas karena tidak mengikuti kebijakan monetisasi mitra kami. Nah, jadi kita buka lagi ya. Buka masalah kebijakan. Jadi biar lebih luas nih ya. Kena pelanggaran ini. Kenapa nih? Nah, ya di sini pelanggarannya sudah kelihatan. Konten tidak asli. Terus kita klik ya di bagian pelanggarannya. Konten tidak aslinya. Kenapa? Ya, Anda membagikan konten yang dideteksi tidak asli oleh teknologi kami atau konten yang digunakan ulang dari sumber lain dengan nilai tambahan terbatas. Jadi banyak sekali komentar yang masuk ke DM Instagram atau di kolom komentar saya. Jadi apakah bisa konten orang lain kita upload di Facebook ya? Atau contohnya lah semacam re-upload? Jawabannya bisa kok teman-teman ya. Re-upload di Facebook itu bisa. Tapi dengan catatan kalian harus mengedit dan menambahkan narasi sendiri ya. Di sini juga sudah jelasin ya. Digunakan ulang dari sumber lain dengan nilai tambahan terbatas. Jadi ini cara pengeditannya kurang. Jadi kalau kalian mau meng-upload atau re-upload video orang lain, alangkah baiknya konten kalian dan konten orang lain itu harus berbeda ya. Misalkan konten kalian itu 75%, terus konten orang lainnya sekitar 25%. Kalau misalkan ya kalian upload video reaksi misalkannya, reaksi nonton konten orang lain misalkannya atau video-video hiburan. Nah gunakanlah konten asli kalian atau ya muka kalian lah sekitar 75% dan konten orang lainnya 25%. Jadi ini adalah Facebook profile milik teman saya teman-teman ya. Jadi saya pinjem dulu. Jadi ceritanya dia kena pelanggaran seperti ini. Ya sayang sekali ya. Padahal penghasilannya ya lumayan lah. Baru 4 dolar kalau nggak salah. Oh ya di sana ditahan untuk penghasilannya. Sayang sekali ya. Padahal ini pengikutnya baru ratusan sih ya. Udah diterima untuk fitur monetisasi iklan realnya. Tapi ya nggak dipergunakan sebaik mungkin. Jadi akhirnya kena pelanggaran seperti ini. Nah jadi buat teman-teman ya sebagai masukan dan sebagai pelajaran juga. Nah jadi segitu aja pembahasan, sedikit pembahasannya. Terima kasih yang udah nonton. Kalau kalian berkenan tolong dibantu di subscribe ya biar tembus 100 ribu subscriber. Wodeh! Akhir kata wassalamualaikum. See you next time di video berikutnya.